Baik, pada hari ini, siang ini kami sampaikan bahwa ada satu orang pasien laki-laki 59 tahun dirujuk dari pususmas Sungai Duri, Bengkaya. Dirawat di pususmas Sungai Duri dan dirujuk di Rumah Sakit Abdulaziz. Jadi pasien datang ke Rumah Sakit Dater Abdulaziz sekitar pukul 11.34 menit, kemudian dirujuk dari pususmas Sungai Duri dengan curiga pasien dalam pengawasan. Pasien sudah sempat masuk di ruang isolasi, sudah kita lakukan pemeriksaan rapid test dan hasilnya non-reaktif. Kemudian sudah dilakukan pengambilan swab tenggorokan, namun besok baru dikirim ke Jakarta. Sehingga pasien ini sampai sekarang masih belum tahu positif atau negatif. Seharusnya pasien dikirim dengan PDP dari pususmas Sungai Duri dengan alasan satu, pasien satu bulan terakhir itu melakukan kegiatan keagamaan di Kabupaten Belitung, Bangka Belitung. Kemudian pulang hari Sabtu siang, tanggal 4 siang, tanggal 4 April 2020, sekitar siang hari menurut keluarga sekitar pukul 1. Kemudian pulang ke rumah. Dalam pulang ke rumah, pasien mengeluhkan sakit perut. Kemudian pulang ketika datang sakit perut disertai dengan sesak nafas. Pasien dirawat di rumah, berada di rumah kurang lebih 2 hari. Kemudian dirawat di rumah pususmas Sungai Duri, dan hari ini dilujuk ke Makak Enabilasis. Hari ini ya Pak? Hari ini baru dilujuk jam 13.34. Kalau reaktif, benar reaktif. Jadi kita belum bisa menyebutkan apakah dia negatif COVID-19 atau positif COVID-19 juga belum bisa menunggu hasil suatu. Sempat, ini apa Pak? Sempat masuk di ruang isolasi kurang lebih 1 jam. 1 jam saja Pak ya, dengan status PDP Pak ya. Meninggal berapa, pukul berapa? Meninggal 12.25. Datang 11.34, meninggal 12.25. Ada kecurigaan penyakit lain Pak? Kecurigaan penyakit lain kita juga belum bisa memastikan, tapi dari informasi keluarga katanya sering sakit perut dan sampai sakit tinggal. Proses pemakaman Pak? Proses pemakaman Pak? Proses pemakaman saat ini sedang kita undang pergi memandikan, ya, dari teman rumah sakit yang biasa memandikan, kemudian kita buatkan kotak jenazahnya sudah kita bantu semuanya dari rumah sakit, langsung nanti mengapani, memandikan, mengapani, dan mungkin menyeladkan langsung di rumah sakit. Kemudian ketika sudah siap, sudah kita bawa pakai mobil, kemudian kita atas ke mobil jenazah, maaf, ke pemasaman langsung. Maksudnya pakai perotap COVID Pak ya? Pakai perotap COVID, dan keluarga sudah kita komunikasikan, sudah bersedia untuk diperlakukan pakai protokol COVID. Sudah diantar Pak? Sekarang sedang di, mungkin dimandikan, artinya sedang diurus-urus. Untuk keluarga apa diperiksa Pak? Untuk keluarga nanti kita serahkan ke dinas, ke sehatan, ke makayang, laku untuk ODP, selamat menikmati.